Jemaah haji punya cara unik untuk menjaga agar barang bawaan mereka tidak tertukar saat beribadah haji nanti. Seperti para jemaah haji asal Blora, Jawa Tengah ini saudara yang sudah mulai mengumpulkan koper di kantor Kementerian Agama untuk dikirimkan ke Asrama Haji Donohudan Boyolali. Koper-koper ini ditandai dengan berbagai benda unik, mulai dari boneka toko-toko kartun, yasan ketupat hingga kain selinrang. Menurut pihak Kementerian Agama Blora, berbagai barang untuk menghiasi koper diperbolehkan selama tidak mengubah bentuk koper dan tidak berbahaya. Sementara itu pada tahun ini jumlah jemaah haji Blora mencapai 640 orang yang tergabung ke dalam kloter 84, 85, dan 86. Ada gelas dan sebagainya, ada gelas, ada centang dan sebagainya. Monggo itu terserah jemaah masing-masing. Tidak ada larangan kalau itu. Betul, betul ada larangan. Tapi kalau sifatnya membahayakan tentu kami larang mas. Nanti di embarkasi pun nanti diambil itu kalau membahayakan seperti peso dan sebagainya kan tidak boleh. Terima kasih.